Halo guys, di video kali ini aku bakalan bagiin tips bagaimana cara setting emblem dan build untuk GIN Nah untuk GIN sendiri di patch 1.7.08 ini emang gak terlalu familiar atau biasa bisa dibilang itu gak terlalu sering di pick ya Nah tapi mungkin untuk di tier epic hero ini tuh masih bisa banget buat di pick dan bahkan di tier epic atau legend biasanya hero ini tuh juga sering di band Nah tapi anehnya di mythic hero ini tuh jarang banget lah dipake Nah buat kalian yang mau pake susunan emblem ini disini aku bakal bagiin 2 susunan emblem ya emblem assassin dan emblem fighter Nah untuk susunan emblem assassin disini seperti biasa sih disini kita pakenya talent emblemnya high and dry Dan susunannya tuh 3 movement speed dan 3 physical penetration Nah alasan untuk kenapa pake high and dry ya karena kalau misalnya ada 1 orang di sekitar kalian 1 orang musuh ya Nah damage kalian itu bakal meningkat sebesar 7% Nah jadi disini emang yin tuh bagus banget sih buat ngeculik-culik hero lawan ya Nah karena untuk ultimate nya sendiri juga bisa ngebawa kita tuh bisa dibilang ke map lain Nah buat kalian tanya bang kalau kita pake emblem fighter dan talent emblemnya tuh yang unbending will gimana tuh bang Kan kalau misalnya kita setiap 1% dari SP kita yang hilang kita tuh bisa kalian dapet tambahan damage tuh Nah disini menurut abang bagus atau enggak Nah untuk aku sendiri unbending will disini tuh ya bisa dibilang nggak bagus-bagus banget sih Kenapa karena disini dia tuh nggak seperti high and dry yang langsung ngasih 7% Tapi kayak bertahap gitu dari yang 0,25% sampai ke 15% Nah mungkin secara 15% dan 7% itu kan kelihatannya lebih bagus yang unbending will tuh Tapi disini kalau kalian lihat lebih teliti lagi disini tuh hingga maksimum Jadi nggak langsung kayak yang pake high and dry yang langsung 7% Jadi ya bisa dibilang unbending will disini tuh nggak terlalu cocok sih atau nggak terlalu bagus buat yin Nah mungkin unbending will ini bagus buat hero-hero kayak sun atau badang atau hero-hero yang memang agak tebelan dikit lah ya Karena kalau misal kalian pakenya tuh yin yin kan tipis tuh pake unbending will ya agak jelek sih menurut aku nih Tapi kalau kalian punya pandangan lain tentang unbending will ini di yin ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar Nah terus gimana bang untuk emblem factor susunannya Nah kalian emblemnya sih aku lebih suka pake yang festival of blood Ya karena menurut aku lebih bagusnya pake festival of blood sih daripada unbending will Nah tapi kalau kalian tanya bang Emblem factor dan emblem assassin untuk yin bagus mana Ya tetep emblem assassin sih Terus untuk battle spell disini kalian bisa pake flicker Sprint atau petrify dan untuk hyper udah pasti Retrie Nah terus untuk build disini buildnya nggak kayak gini Ini build yang udah aku kasih tapi beberapa season lalu Dan disini aku bakalan ubah Nah jadi untuk build yang sekarang Untuk experience nya disini Kita buang untuk endless battle nya Nah jadi endless battle disini kita ganti untuk hunter strike Nah setelah hunter strike disini kita ambil war axe Ya karena war axe disini tuh bagus untuk Build-build yang damage nya tuh berkelanjutan ya Jadi ya kita semakin sering war gitu Terus nah jadi untuk sepatunya disini ya Ini sepatu tetep sesuai nasi sama kondisi kalian Untuk defense nya Setelah itu hunter strike Buat nambahin physical pain juga Dan ada cooldown nya juga Terus war axe Terus blood last Dan disini kalian bisa pake item defense Nah untuk item defense nya nggak harus pake purpose Tapi kalian bisa pake arena shield Atau item defense yang memang lebih kalian butuhin Nah terus buat kalian tanya lagi nih bang Emangnya yin tuh bagus buat dijadikan experience Nah menurut aku yin nggak begitu bagus untuk dipake spam di experience Menurut aku yin tuh tetep bagus untuk di jungler ya Nah nih untuk build yang jungler nih atau hyper Untuk sepatu disini aku saranin nya Tok boots Terus selanjutnya kalian bisa beli item Dan yang bisa nambahin physical penetration Untuk kalian masukin aja semua Kayak understrike Terus ada heptasis Malefic roar Itu kalian ambil aja semua Beli Dan untuk build yang kelima disini terserah kalian Kalian mau ambil Build damage lagi atau defense Nah kalo semisal kalian ngerasa Kalian lebih butuhin defense Dan damage kalian udah cukup Kalian beli build defense aja Nah untuk build defense nya tuh nggak harus build force ya Kalian bisa ambil Athena shield Wiras atau Dominion Ice Atau build build yang memang lebih kalian butuhin lah Nah terus tapi kalo kalian ngerasa damage kalian kurang nih Kalian bisa ambil aja Blade of Despair Nah disini aku yakin Sekali combo ke musuh itu udah bakal mati Nah jadi untuk build hyper nya disini aku saranin seperti ini ya Nah kalo kalian punya pandangan lain Untuk satu build yang harus diganti Kalian bisa aja tulis aja di kolom komentar Bang build malefic root nya aku ganti ke bar X Lebih bagus nih atau gimana Tulis aja bebas Intinya kalo kalian ngerasa ada satu build yang kurang cocok Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Dan kalian bisa tanya aja kenapa kok pake build itu Dan disitu aku bakal jawab Nah terus untuk build terakhir kalian bisa pake immortal Nah jadi untuk susunan build hyper nya Kalian bisa pake susunan build kayak gini ya Nah terus untuk build yang satu lagi nih Disini sebenernya build nya tuh gak jauh beda sama build hyper yang pertama Kenapa? Karena menurut aku build hyper sekarang ini Untuk Yin tuh bagus buat masukin ketiga build yang bisa nghasilin penetration Nah terus yang kelima disini tuh kita ambilnya Rose gold meteor Buat ketemu hero-hero magic kalian bisa ambil rose gold meteor nih Nah terus untuk build yang terakhir Disini bebas kalian mau isi BUD atau immortal Itu sesuaiin aja sama kondisi game kalian Kalo memang kalian ngerasa lebih butuhin ke arah damage lagi Ya beli aja BUD Cuman menurut aku untuk semakin klid game Kita biasanya sih lebih butuhin ke arah defense ya Daripada build untuk damage lagi Nah terus disini kalian harus hati-hati buat musuh yang udah beli winter truncheon Karena disini kalian tuh bakal kesusahan lah Kalo semisal kalian tuh udah mau ngelock Terus tiba-tiba mereka pake winter truncheon Karena kalo semisal kalian tuh nge-combo Yin Skill 2 kalian tuh gak kena ke musuh atau gak nge-stone musuh Dan kalian pake skill 1 itu bakal gampang dihindari Jadi ya bisa dibilang Yin ini OP cuman gampang banget buat di counter Nah terus untuk buildnya juga kalian bisa di counter sama anti wiras Karena kan Yin mainnya skill tuh Nah terus untuk build yang lain tuh juga ada domain ice juga bisa Karena Yin juga bisa nghasilin spell farm yang menurut aku lumayan sih Cuman emang jarang banget ya untuk Yin yang pake spell farm Biasanya sih Yin dijadiinnya full damage Terus untuk counter dari Yin Untuk counter dari Yin sih menurut aku hero-hero yang lincah sih ya Karena memang Yin sendiri kalo combo skill 2 dan skill 1 nya itu gak jalan Itu gak guna lah ibaratnya jadi hero sampah Nah jadi ya kalo semisalkan mau pake Yin usahain skill 2 kalian tuh tepat tasaran Dan jangan miss Nah untuk hero yang enak nih buat kalian pack Yin ya hero-hero yang cuman jalan-jalan aja Jadi hero yang ya gak ada ngedess ngedess Hero nya itu cuman jalan kaki Nah itu kalian enak banget tuh buat pake Yin Nah jadi sekian dulu guys untuk video cara setting emblem dan build Yin Buat kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa like dan share ke teman kalian